. Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma melakukan giat pengukuhan Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Manggarai Barat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Rabu, Tanggal 2 November 2022, Pantauan GBR News, Kapolda Joni Asadoma tiba di Markas Pol Airut pukul 15 Wita dengan pengawalan ketat Tiba di tenda acara, Kapolda Joni Asadoma disambut hangat Kapolres Manggarai Barat AKBP Veli Hermanto dan Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi Hal mengejutkan saat Kapolda Joni Asadoma menyapa Bupati Manggarai Barat Sontak jawaban Bupati Edi siap salah jenderal hingga saling berpapasan Pada kesempatan tersebut, Bupati Edi Endi memberikan apresiasi kehadiran Satuan Pol Airut di Manggarai Barat Apalagi Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas Berikut sambutan lengkapnya Ijin Pak Kapolda Beberapa hari yang lalu di nomor Baju kebentuk Hujan, jam-jam segini sudah hujan Dikalah mendapat pemerintahan bahwa Pak Kapolda datang ke tempat ini seketika itu juga Sudah tidak ada hundung Cuaca yang sangat berusaha Apa artinya? Alam, Tuhan, begitu juga segenap masyarakat yang ada di kabupaten ini Menyambut dengan sukacita Kehadiran Bapak Kapolda Di Provinsi Musa Tenggara Timur Haji Ramam bilang Kolebio Baik Peristiwa hari ini adalah momen yang luar biasa Kepolisian Tidak pernah berhenti untuk berbenang Untuk menyiapkan segala sesuatunya Lebih khusus di Labuan Bajo Kehadiran Pola air di tempat ini Sangatlah strategis Di tengah Negara telah menetapkan Labuan Bajo sebagai Salah satu dari lima DSP Pak Presiden sendiri Menyebut bahwa Labuan Bajo tidak hanya destinasi super kronitas Tetapi super premium Tentu kita semua Dituntut bagaimana Menjamin Bahwa para wisatawan Baik mancanegara Maupun nusantara Merasa nyaman Selama berwisata Di tempat ini Termasuk Bagaimana memastikan bahwa Kondisi kalau berwisata di laut Kalau terjadi kecelakaan Maka Seketika itu juga Negara hadir Lebih-lebih Kepolisian hadir Bagaimana menyelamatkan Jiwa raga Orang-orang yang Sedang mengalami musibah Atas nama pemerintah Atas nama seluruh rakyat yang ada di tempat ini Yang pertama kami menyampaikan Provisiat Kepada Pak Jenderal Dilantik menjadi Kapoldah Nusar Tenggara Timur Doa kami semua Semoga sehat Sukses Dan dijauhkan dari segala rintangan Mari kita bersinergi Mari kita sama-sama bekerja Memastikan bahwa Kantikmas Yang ada di Kabupaten ini Secara khusus Di Nusar Tenggara Timur Secara umum Sangat nyaman Sehingga STT Tidak hanya dijuluki Nusa Terindah toleransi Tapi Ini adalah Provinsi yang Sangat damai Dan nyaman Sekali lagi Ya itu saja Selamat bertugas Pak Jenderal Rakyat sedang Menanti Pelayanan terbaik Yang dipersembahkan oleh Instruksi Kepolisian Republik Indonesia Kapoldah Johny Asadoma Mengatakan Peresmian Satuan Polairut Di Labuan Bajo Merupakan keputusan strategis Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Dalam membangun Polri yang siap Melayani masyarakat Dimana saja Baik darat Maupun laut Berikut sambutan lengkapnya Saya memang sengaja Memilih Labuan Bajo Untuk Kunjungan Kerja Pertama saya Karena ini Labuan Bajo Mempunyai kesan Luar biasa Dalam Karir saya Pertama Saya mempunyai Jasa Di Labuan Bajo Saya sudah membuat Dua event Internasional Di Labuan Bajo Yang pertama Yang pertama adalah Kejuaran Timbuk Bela Presiden Tahun 2019 Dan yang kedua adalah Konferensi Poluan Internasional Tahun 2021 Jadi Ini merupakan tempat yang Sangat Berkesan Bukan hanya karena Parawisatanya yang Menjadi Idola Masyarakat Baik Nasional Mampu Internasional Tapi Karena saya Sudah cukup Melekat dengan Masyarakat Labuan Bajo Maka saya pilih Ini sebagai Daerah pertama Yang saya kunjungi Kemudian Yang kedua Juga tidak terlepas Dari Telah ditetapkannya Satuan Polisi Perairan Dan Udara Di Pores Labuan Bajo Ini merupakan Satu kemulitur Strategis Dari Bapak Kapolri Untuk Membangun Membangun Polri yang Siap melayani Masyarakat Dimana saja Baik itu Di daratan Maupun Di lautan Khususnya Labuan Bajo Yang memang Menjadi Destinasi Super Prioritas Atau Super Premium Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muntur Kehadiran Satpor Air Ini Tentu Akan memberikan Kontribusi Yang Besar Di dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Wilayah Di Manggarai Barat Khususnya Di wilayah Laut Termasuk Untuk Memberikan Perlindungan Pencarian Pertolongan Kepada Masyarakat Ketiga Ditimba Musibah Sebagai informasi Pada Tanggal 24 Yang lalu Ketika Kapal Motor Cantiga Terbakar Di Laut Timur Itu Dalam Waktu singkat Kami Mengarakan Tiga kapal Polair Menuju Ke TKP Dan Disana Berkolaborasi Dengan Basarnas Dengan Penyakatan Laut Dalam Masyarakat Di para Melayan Sehingga kita Berhasil Menyelamatkan Para Penumpang Yang Penelam Dari Lebih kurang Tiga ratus Tiga puluhan Penumpang Memang ada Dua puluh orang Yang meninggal Tapi Sebagian besar Ini berhasil Kita selamatkan Ini Karena Kecepatan Bergerak Kemudian Kesatuan Pemandu Di lapangan Semuanya Bersatu Badu Bekerja Sama Masyarakat Sehingga Kita bisa Menyelamatkan Masyarakat Lebih Banyak Bagi Bagaimana Keluar Disinilah Pentingnya Satuan Polisi Perairan Ini Adil Untuk Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat Khususus Jadi Nilai Perairan Baik Bagi Para Turis Domestik Bapun Internasional Para Nelayan Kemudian Masyarakat Pungguna Angkutan Laut Lainnya Itu Kita Perlu juga Didukung Dengan Saran Pasaran Yang Memadai Sehingga Perlaksanaan Sudah Bisa Maksimal Terima 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 Bapak Kapol Nusa Tenggara Timur Dimohon Agar Tetap Di Tempat Ijin Jendral Selanjutnya Penyerangan SK Pembentukan Sarf Pol Airud Polres Manggarai Barat Dari Kapol dan Nusa Tenggara Timur kepada Kapolres Manggarai Barat ini keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor KEP 1064 8 Romawi 2022 tentang pembentukan satuan Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Resort Manggarai Barat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur saya serahkan kepada Kapolres sebagai tanda pengukuhan dan dimulainya operasional daripada Polres Manggarai Barat tanganan prasasti persenian kantor Satpol Airut Polres Manggarai Barat oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur dilanjutkan pemotoran pita mohon izin pengecekan Mekosak Pol Airut terima kasih kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur demikianlah acara pengukuhan pembentukan sat Pol Airut Polres Manggarai Barat Pol Danusa Tenggara Timur oleh Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur atas gandiran Bapak Ibu Undangan kami selaku panitia mengucapkan terima kasih selamat menikmati diberikan hukum di laut perlindungan pengayuman dan pelayanan di laut ini akan lebih baik ini yang kita harapkan termasuk pelanggaran-pelanggaran laut lainnya ini akan kita kreditaskan setiap tahun itu begini ada personil yang masuk tapi mudah-mudahan karena ada event-event besar di sini terutama tahun depan itu ada ASEAN Summit kita akan mengusulkan ke Mabes untuk ada penambahan personil di sini terima kasih terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GPR News untuk edisi hari ini saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GPR News Salam selamat menikmati